Tim Tindak Pidana Korupsi Polres Pangkau Pinang mengamankan seorang bendahara desa di Bangka Tengah lantaran menyelewengkan dana desa. Akibat perbuatan tersangka negara dirugikan ratusan juta rupiah dan pembangunan di desa menjadi terhambat. Tim Tindak Pidana Korupsi Polres Kota Pangkau Pinang mengamankan Yulianto selaku bendahara desa kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung. Priam 44 tahun diamankan lantaran terbukti menyalahgunakan anggaran belanja desa kebintik tahun anggaran 2018 yaitu sebesar 260 juta rupiah yang digunakan untuk keperluan pribadi sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa itu tidak terlaksana. Satu box berisi dokumen turut diamankan polisi sebagai barang bukti. Menurut keterangan polisi tersangka melancarkan aksinya dengan membuat kegiatan fiktif serta pemalsuan dokumen. Sementara menurut keterangan tersangka semua berkas yang dibuat sudah melalui prosedur dan diketahui seluruh perangkat desa terutama Kades. Ini merupakan kasus korupsi yang dilakukan oleh inisial YU dengan jabatannya sebagai bendahara desa kebintik melakukan penyalahgunaan dalam penggunaan dana desa. Di sini kerugian keuangan tercatat 260 juta sekian. menurut keterangan dari kesejaan lain di sini untuk menurut kesejaan hidup. Yang mencicipi wang itu siapa saja bang? Mungkin kan abang sendirian itu? Kasus ini sudah mencapai tahap P21 dan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri Pangkau Pinang pada 25 Februari mendatang. Dari Pangkau Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!